aku putus jenis sama kamu gara-gara apa gara-gara sentana terus terus apa yaudah sentana aja aku gak pernah kan kalau ada kamu tuh pas mau gitunya aja kan enggak 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 pernah enggak pernah Oh mungkin kita udah masih pacaranya gimana sih rasanya kalau udah dengan sentana tuh bikin orang yang tersayang bisa tuh gimana sih rasanya sakit banget apalagi udah sering aja bareng-bareng ya bareng tidur bangun tidur gitu loh udah kenal sama orang tua tapi sentana jadi halangan apalagi udah nyaman banget gitu loh gimana dulu kenangan kita asyik apa enggak asyik banget jujur ya sampai sekarang susah ngelupain pasti udah dong udah bisa ngelupain apalagi dia tuh udah udah pernah pacaran kan udah bisa bagi sayangnya ke cewek lain gitu pasti bisa dong apa namanya ngilangin rasa kenangannya aku yang dulu-dulu sama dia pasti bisa dong tapi sedangkan aku pacaran pun belum pernah semenjak semenjak putus sama dia pacaran sama cowok tuh belum pernah tapi sekedar cuma chat-chat doang tapi enggak ketemu sama cowok tuh sering sih cuma chat doang enggak pernah ketemu gitu kan aku lihatnya kan kamu duluan sama cowok kan aku nyari cewek juga itu kan aku enggak sampai 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 apa ya itu kan yang pertama mulai itu kan dia kamu yang mau mulai katanya aku denger-denger kamu ngajak cewek ke rumah bareng tidur itu kan aku enggak tidur baru-baru kan tidur baru-baru ramai kan ya kan intinya kan aku itu kan enggak tahu karena aku sadap kamu aku lihat dong chatnya ya aku enggak enggak bahas ya chatnya itu isinya apa tapi karena aku tuh sebagai sebagai cewek tuh kan pacaran tuh pakai perasaan kan kalau lihat chat mereka berdua tuh kayak kayak gimana ya ya ada hal yang hal yang membuat aku jengkel banget gitu loh makanya jadi aku pengen banget rasanya gimana sih tapi biar dia tuh tahu posisiku gimana rasanya gitu loh makanya lama-lama aku putus sama ini loh aku sama cowok tuh aku udah putus sama dia habis itu aku boncengan sama cowok tuh cumpah ngapain ngapain cuma dia lanterin aku pulang doang habis itu pulang kan lama-lama aku udah lost kontak sama kamu kan agak-agak rada-rada lost kontak loh kayak nanya oh ya oke sip oke kayak gitu tuh kan lama-lama dia tuh udah punya cewek ngajak pulang ke rumahnya belum ada dua minggu udah belum ada dua minggu tuh aku aku inget kok belum ada dua minggu dia udah ngajak cewek lagi pulang ke rumahnya udah ngenalin sama orang tua sama kakak sama keluarga sedangkan aku belum sama sekali ya kan kenapa aku bisa ngejak cewek pulang ke rumah ngenalin orang tua karena kan aku kan pikiranku tuh ih oh dia udah sama cowok apalagi aku lihat tuh di depan mataku kan kayaknya dia tuh bawa cowok ya setelah benar kamu bawa cowok kan setelah kira kamu tuh percara sama dia kan jadinya wah jadi dia punya masa aku juga boleh punya kan kita kan apalagi kita tuh udah lost kontak tuh kan oh nanti aku bisa bawa cowok juga pulang kan dia juga bisa bawa cowok pulang kan kita tuh sama-sama ya yang lain ya tapi setidaknya kamu itu cari tahu dulu tentang aku itu aku sama cowoknya itu benar gak aku pacaran sama dia gitu loh tapi permasalahan kan kamu langsung ngeblok aku pastu bukan pas kita langsung berantam lini manis kan langsung iya tapi kan aku lagi buka kan kan aku kan gimana ya jadi perasaanku oh tidak tuh benar-benar mau melupain aku langsung ngeblok pastu oh demang ya emang emang udah putus apalagi sedangkan masalahnya itu kamu yang buat aku udah bilang sama kamu Cik dengan gitu sama temen kan kan aku udah bilang gitu sama kamu temen maksudnya ya intinya gitu aja kan aku udah bilang blablablabla kan kita berantam di ini manis nih iya pas juga kan lagi kita berantam di pinggir jalan kaya kakak gitu oh iya pas juga kan kamu bisa ngeblok aku bukan enggak aku gak ada ngeblok dia tapi kan aku nanya oh Nur oh berarti kita tuh kata ibumu kita tuh harus temenan gitu kan ya ya udah tapi kan ya biasanya ya guys ya tuh aku putus sama dia kan abis itu aku putus semenjak putus tuh dia tuh langsung ngeblok kayak gimana ya nggak mau putus pokoknya dia pengen balikan pengen balikan lagi katanya kata aku kata akunya ya udah yuk balikan lagi kan karena aku masih sayang sama dia kan makanya aku mau balikan sama dia nah nah pas ini terakhir aku punya masalah pas aku punya masalah sama dia kata ibunya kan udahan aja aku sama Nurnya ya udah aku udahan tapi udahannya itu bener-bener udahan dia tuh gak pengen lagi yuk balikan yuk balikan gak pernah bilang gitu lagi sama aku soalnya gimana kalau aku bilangnya balikan lagi kan kalau aku bilang lebih baik temenan aja sama Nur daripada gini kan gitu silahkan kamu tuh gak bisa ke rumahku silahkan aku gak bisa ke rumahmu ya kan dulu ya dulu gimana kata ibu bapak kakakku katanya kalau sama kalau lagi sama Nur aku bakalan di ini kan dimarahin sama keluarga aku tapi kan aku aku karena masih sayang sama Nur tuh aku ngelawan lah orangtuaku apa yang juga aku lu masih cinta masih sayang sama Nur ya udah kata 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 aku mah ya udah gak apa-apa sih ngumpet-ngumpet aja pacaran sama dia sampai gak ditahuin aku pacaran tapi dia baru dikasih tau sama ibunya langsung langsung selesai gitu aja gak ada perjuangannya dikit gitu loh nah pas aku ke ini lagi yang ke berapa tuh ya yang kedua kayaknya dia tuh nanya bantu dong iniin pajakku gitu kata dia kan tapi kataku jangan dong disini ini kan rame gitu kan tapi dia tuh bentak-bentak aku terus tapi benda-benda aja cuma bentukin aja deh kalau gak nih jangan kan itu aku bilang iya tapi kan ke itu nanya aku tuh pas orang rame orang mabok gitu loh kan dia baru datang pas itu iya kan setidaknya kan kita tuh cari tempat yang lain kek kita tuh ketemu gak sengaja sedangkan kalau aku janji kamu gak mau setidaknya kamu tuh bisa bilang gini tri bantu dong aku betulin pajaknya nanti ya setelah ini kita ketemu kek dimana gitu kan harusnya jaminya berapa itu iya kan dulunya kita tuh bisanya dimana kan bisa lah cari tempat yang lain dulu kan beda kalau udah apalagi kamu punya PDKTN itu kan terbagi gini kan tapi kan setelah itu aku lihat HPnya dia kan udah chat sama PDKTNnya apalagi udah di pin kamu udah pin dia sedangkan chatku di bawah banget kenapa kamu langsung lari abis itu nah abis itu is nyesek nyesek kan abis itu tak suruh temenku temenku yang jemput aku jemput aku dia tuh nenangin aku di kosnya abis itu aku besoknya nyari apa namanya video yang ada dianya terus aku ungkit-ungkit inget gak dulu tuh kita sering berempat kemana-kemana tuh berempat kejimbaran tuh berempat dia tuh langsung jutek gitu loh guys jutek abis itu aku bilang apa ya kayak aku lo lagi berharap sama dia tapi dianya bodo amat abis itu besoknya aku lihat dia tuh udah post video cewek yang kan gitu aku lo gak ikhlas sebenarnya sebenarnya jujur ya gak ikhlas aku sebenarnya lo setelah diatu kayak simpel intinya diatu nyain aku gini gitu aku jawabnya simpel gak ah menurut gitu gini gini nah entah pas itu kan dia tuh makan kayaknya sama cowok tuh aku lihat SG-nya eh SW-nya dia makan sama cowok gak tau aku bukan kamu dulu buat baru aku enggak kamu duluan kamu duluan buat Nur aku baru nantinya paginya aku lihat oh my god ternyata udah punya cewek kan yang sebelahnya aku dia yang duluan kamu yang kamu yang ngepost duluan Nur kamu bukan aku bilang kok sama ceweknya itu kamu yang ngepost duluan aku sempat bilang sama ceweknya itu aku lo lihat kamu tuh ngepostnya kemaren abis itu akunya paginya kamu kok aku bisa bilang kemaren ceweknya mana aja mungkin kamu mana-mana sih aku gak ada kalau aku gak ngeliatin mana gak mungkin gak mungkin kamu yang aku liatin dulu kamu kamu kayak yang duluan kok kayak yang duluan eh aku aku bisa bilang sama dia kalau aku emang duang kenapa gua bilang mana-mana sih kamu mungkin kan kamu lihat aku di story mobil gak tau sih intinya kamu tuh aku lihat storynya kemarin gitu loh isinya kamu dulu aja kan sama cowok kamu kayaknya kuat gitu gak tau intinya kamu yang duluan ini kayaknya kamu kamu sama cowok besoknya aku tuh buat story cewek itu udah abis itu kan ih Nur mah udah punya cewek kan aku juga bilang berjudiknya udah punya cowok kan gimana tapi kan aku gak tau kan tapi kan chat-chatku itu kayaknya aku tuh masih berharap sama Nur masih berharap kayak apa ya kayak biar dia bisa mengingat pasal ladunya lagi gitu loh biar biar bisa balikan sama dia tapi akhirnya oh my god tidak sesuai dengan saya lita dan akhirnya dia tuh ngajak si ceweknya ke rumah bareng ku tuan nah disana dah aku kayaknya gak jadi orang disana dah aku down guys down banget jadi orang gimana ya aku temen cewek gak punya makanya sedangkan semua temen-temen ku cowok kan makanya yaudah yuk kita mabok aja hari ini karena aku gitu kan abis itu aku punya nih temen 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 di dalung nih aku minum disana juga sama temen mantanku sama temen mantanku dulunya kita tuh siapa temen mantan temen temen ku kan aku kan punya temen temennya itu punya pacar yaudah dia putus kita tuh barengan putusnya gimana ya ya pokoknya berantakan kan jadi aku aku minumnya sama mantan si cewek temen ku ini aku ajak minum lah mabok gitu yaudah ngapain lah orang dia udah punya pacar juga ngapain aku harus nangis nangisin orang yang udah punya pacar gitu loh udah gitu aja sih gitu aja kalau sekarang ini ada gak niat balikan tuh sama aku kalau ada kalau bisa jalan satu-satunya itu kalau kamu itu mau berjuang pasti bisa kok balian tapi kak dia aja gak mau berjuang karena aku enak sendiri soalnya ya terus harus gimana lagi dong sudah intinya ya tapi kan intinya kan ada ada jalan satu-satunya yaitu kata kataku yang dulu itu kan ya pada gelahan tuh tapi dia nya gak mau berjuang guys Victor gak ngasih gitu gimana gimana caranya tapi kan eh aku loh gimana ya Nur ya aku sampe dimarahin tau dimarahin tapi aku tetep eh gini guys ya eh kalau kalian yang ngerti tuh tentang santano tradisi di Bali ya nggak apa namanya harus kalau udah si ceweknya nyari santano harus santano kalau nggak ya nggak gitu aja ya tapi intinya menurutmu aku nanya ke kamu nih kamu masih sayang sama aku yuna ya kalau sayang sih ada sayangnya tapi pergi uti nih dah pada Desember nih dah mau eh ke Jakarta mau buka pacarnya di sosmed oh bukan itu kan itu kan kata aku kan gak gitu guys gak gitu ya pak eh sumpah gak eh Nur kalau aduh nah misalnya ya aku nih misalnya kalau aku dikasih harapan lagi sama seseorang nih aku bakalan jauhin tuh semua semua PDKTanku sampe sekarang aku nggak bales tapi kalau Desembernya itu mungkin enggak karena aku udah nggak aku udah ghosting semua tuh PDKTanku ini gara-gara adakah gara satu orang guys iya aku dulunya punya PDKTanku kan tapi didekatin sama orang jadi aku memilih orang orang ini bodoh aku janji sama Nur aku aku janji Nur aku bakalan kamu janji sama aku kan kamu juga Nur juga gitu inget gak kan ah dia ngeles guys kamu lo bilang gini Nur aku bilangnya Nur aku nggak bakalan cari cowok kalau kamu nggak punya pacar tapi kalau kamu udah punya pacar aku bakalan nyari tapi dia duluan nyari cewek apalagi udah diajak pulang guys kamu yang duluan gandeng cewek cowok udah diajak pulang dikenalin sama orang tua keluarga sedangkan aku cuma gandengan doang gak ngenalin ke siapa-siapa apalagi gak sampe buka buka perasaan sama dia tapi dianya ya udah deh dia hincar janji sama aku katanya ih gitu kan ih hincar janji eh kan Nur realita Nur emang emang bener kok ih kan kamu yang duluan gandeng cewek kan rekanya tuh berani emang aku sampe pacaran kayak yang Walkie bilang tuh emang aku sampe pacaran kamu kan ulang-ulang jadi nyanyi pertanyaannya emang aku sampe pacaran Nur enggak kan ini semuanya waktu sama aku pernah gak mimpiin mimpiin aku terus inget sama aku pernah gak yur mimpiin kamu pernah terus pernah aku mimpiin kamu pernah inget sama aku pernah gak setiap malam setiap pagi setiap siang sampe aku nangis tau kan aku ini kan biasanya kan kemana-kemana tuh sama dia diantar nari diantar ngendor visit gitu kan diantar sama dia di pas aku nari di sembung kayaknya tuh deket sangis kan hujan nih kalo hujan tuh pasti inget dia kan kita tuh kemana-mana tuh kalo gak bawa mantel tuh pasti kehujanan kan makanya dia tuh ngantar aku dulunya nari tuh hujan-hujanan nafas di sembung itu hujan jadi aku inget dia guys gitu inget nih dulunya aku pernah ke jalan ini sih sama Nur gitu jalan sama Nur sambil hujan-hujanan gitu kan tugas ya jadi gitu udah dia bilang dari artinya bahwa aku gak pernah nyari ceweknya pas di ngeweknya jacu jadi kita nih jadi mantan gimana sahabat dapat jadi musuhan sahabat selam dong kalo udah sahabat ikhlas ikhlas nggak nih ikhlas gini ya janji dulu gak bakalan musuhan kalo udah jadi mantan kita gak jadi musuhan kasih ya kita ada temenan dan kita jadi temen jadi apa jadi temen temen apa sahabat saudara saudara kasih ya jadi sekian klarifikasi tentang hubungan kita putusnya jadi mohon maaf ya kalo ada salah dari kata-katanya dia atau kata-katanku tuh mohon maaf nah segitu aja videoku jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oke dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe videonya dia apa nama youtube nya putri rahayu channel jadi kalian udah tau dah siapa nama putri ini udah orangnya jadi kayak artis jacu nalik ke sana temen nalik ke sini gitu ya hahaha haa awal kau terkesa terbaik terima kasih